Banyak yang kata-kata positif yang bisa kalian lihat dan bisa kalian adaptasikan di luar sana. Yang terlalu berlama-lama lagi, kita akan melihat Elko Asiko di leg yang pertama untuk MPL. Seasonnya ke-10 antara Evo's Legends dan RRK Hoshi dan ini dia Land of Dawn. Oke, Land of Dawn pun sudah siap untuk menyambut kehadiran dari masing-masing hero yang memang sudah digunakan oleh tiap player dari Evo's Legends dan juga RRK Hoshi. Ya, sini dia kita melihat juga ke area midline-nya terlebih dahulu. Clay yang harus menghadapi 2-man sekaligus tapi sudah ada cicilan damage yang mau dibuka oleh seorang VN menuju ke arah Sutsujin. Oke, ada Clay di bagian tengah mulai bergerak lagi kembali ke dalam area pertahanannya. Sebentar, Sutsujin dan juga Dreams berpisah sesaat di area tengah. Wave Minion sudah mulai akan langsung dihilangkan tapi sepertinya ditunggu terlebih dahulu. Ditunggu dulu, sabar dulu karena pastinya Surprising Attack bisa dilakukan juga oleh seorang Tas meskipun udah ada satu tanda seru di atas depan dari seorang Tas. Gak membuat dia mundur terlalu jauh dan kalau kita melihat juga ke arah sisi lainnya. Batem lainnya cukup padat dengan adanya Melisa dari seorang Clover cukup banget untuk bisa ngasih pressure untuk seorang Skylar. Yap, ini dia keuntungan dari summoner yang ada ya. Dengan satu boneka yang memang dia bisa keluarkan My Eyes on You-nya akan sangat-sangat mengganggu sekali. Ya, dan bahkan ketika kita sedang melakukan 1v1 ini ibarat ada dua marksman yang lagi hit ke kita juga. Yap, itu akan membuat HP kita jauh akan lebih cepat berkurang daripada kita memberikan damage terhadap tubuhnya. Ya, range-nya juga jauh banget ya kalau kita melihat dengan adanya summon unit ditambah lagi memiliki shield ketika sudah masuknya ke arah level yang keempat. Yang mungkin harus diperhatikan juga dari R.K Hoshi yang gak bisa langsung jump in ke dalam tubuh dari Melisa. Dan ada sedikit fun fact, Albert telah melawan tiga generasi jungler dari Nevo's Legends mulai dari 1v6 dan juga Tsutsu Jin. Yap, sementara untuk Clover kali ini dari Inspire-nya belum digunakan ya, masih ditahan dan Tsutsu Jin bergerak perlahan. Belum lagi dengan adanya Dream yang selalu juga mengikuti dan juga menemani pergerakan dari Clover yang sampai saat ini udah level 4 sepertinya. Cukup cepat ya kalau bisa kita bilang dari segi levelnya, tas juga udah berada di level yang keempat. Udah ada satu cult altar yang di copy dengan ultimate IMU-nya dan yes kalau kita melihat untuk early-nya bisa dibilang pressure yang diberikan oleh Dreams, oleh seorang Clover. Mereka gak perlu kembali, mereka gak perlu recall dengan membawa hero region dan pressure-nya juga berasa banget karena Skylar. Plating-nya udah diambilin. Ya, sebenarnya ya ini membuat Finn gak efektif sama sekali karena adanya efek heal. Dia harus bisa nge-one-shot tapi jadinya gak bisa nge-one-shot. Yap, dimana dia juga harus memang benar-benar memilih siapa yang jauh dari kerumunan, siapa yang memang benar-benar sendiri tapi Tartal. Sudah mulai diamankan oleh player dari Arkihoshi, Pendragon. Langsung aja mantengin seorang ini tapi di bawah seperti udah ada pertempuran yang terjadi. Dimana sekarang Inspiron langsung diaktifkan begitu saja. Tidak ada satu pembelian yang berhasil ditumbangkan. Tapi di tempat yang berbeda ada tas dan juga sud-sudnya dibesar dengan Pendragon. Mereka bertiga harus mundur dimana Tartalnya harus diikhlaskan begitu saja untuk Arkihoshi. Ya berhasil diamankan untuk objektif yang pertama tapi masih kita melihat juga di area bottom lane ini. Pertempuran yang cukup lama, cukup di-extend juga dengan kehadiran dari seorang VN. Ternyata belum cukup untuk memberikan surprising karena Emo's Legend yang baru saja disebutkan oleh Om Wawa. Pastinya dengan hero, Ragen ini ngebuat dari VN gak bisa langsung nge-burst damage-nya. Ya dan juga di top lane-nya ini bakal menjadi duel yang sangat-sangat berkembang sekali ya. Tinggal nanti mereka setup untuk teamfight. Karena tadi memang glue di prioritas untuk melakukan set-up-an di area dari turtle. Dari turtle-nya itu sendiri tapi di bawah untuk pinnya masih belum ketahuan. Dan kali ini sudah nampak wujudnya Wave Minion Clover benar-benar di-bebisir oleh Dream. Dimana dirinya tidak pernah pergi dari area tersebut. Dan bahkan Su Tsu Jin seorang diri berani banget di bagian depan sana. Mencoba untuk mengeluarkan lagi satu gerakan dimana. Kalau andai dia bisa mengenai pergerakan dari Natalie itu akan langsung mengungkap dimana tubuhnya. Ya dan sejauh ini bisa dibilang belum ada eliminasi yang bisa didapatkan oleh kedua tim. Mereka fokus ke arah objektif. Tanda seru dari seorang Clover yang muncul di area atas ngebuat dia lebih berhati-hati. Dan Dreams yang pastinya akan langsung bersiap-siap. Yap, Dreams, Clover, duet yang memang belum dipisahkan di area gold lane ini memaksa Skylar. Harus mundur terlebih dahulu tapi sepertinya Skylar masih bisa menahan posisinya. Tetap untuk mendapatkan beberapa Wave Minion, gold-nya juga. Tapi dari Clover sedikit demi sedikit akan hancur pula dari outer turret-nya apabila tidak ada bantuan yang didapatkan oleh Skylar. Banyak banget ya yang terfokus ke area gold lane-nya. Karena memang ini bakal menjadi satu asuransi. Kita tahu sendiri Melisa ketika multi-carlet game wah itu critical hit-nya ditambah lagi damage ke arah buff ataupun creep itu bakalan semakin besar lagi. Plus inspire. Ya. Itu akan menjadi mimpi buruk harusnya andai nanti ya Clover bisa mendapatkan posisinya yang begitu indah. Tapi Finn ketahuan posisinya terkena efek slow untung yang masih bisa pergi. Tapi coba lihat tempat yang berbeda. Valentina seorang diri tapi Turtle came. Pai Samsung Galaxy S3 sudah terlihat pula. Turtle sudah mulai muncul di menit yang kelima. Menandakan pastinya akan ada perebutan atau mungkin akan diikhlaskan ke salah satu tim. Tapi melihat kondisinya seperti ini Pendragon sudah mulai memberikan satu cicilannya ke arah R7. Namun zoning out yang begitu baik dilakukan oleh seorang R7. Yap. Ini dia R7. Sudah mulai berubah siapa yang akan langsung dia tangkap tapi sedikit lagi. First Blood yang berhasil langsung diamarkan. Dimana untuk kali ini Albotnya langsung tidak keluar lagi menampainya. Dia mendai keluar tapi Valentina berhasil menampakkan pulang karena Turtle-nya. R7 terkurung seorang diri berhasilkan dia keberdayaan tersebut. Dimana untuk kali ini beberapa pemain dari Force Legend. Mencoba untuk mengejar tapi masih bisa selamat. Wow still survive sejauh ini dan Albert yang harus hilang kerugian cukup besar. Dalamnya oleh Arak Yosi ditambah lagi ada Outer Turret. Di area bottom line yang berhasil diamankan juga oleh combo Clover dan juga Dreams. Oke. Turtle dapat, Outer Turret dapat, bahkan di bagian atas dapat pulang bawah. Triple cuan ini. Iya satu objektif dibayarkan plusnya lagi dua objektif yang berbeda juga. Jadi Evo's Legends selain daripada mereka mendapatkan momentum seperti itu mereka juga dapetin vision sekarang. Oke. Area pertahanan dari Arak Yosi akan jauh semakin kecil lagi. Dan mereka perlahan bisa maju ke depan. Menekan pula kita lihat aja seperti apa nanti. Tekanan yang akan diberikan oleh pemain dari Evo's Legends. Iya. Clearing wave dilakukan juga oleh seorang Skylar untuk area mid lane-nya membuat tas. Dan juga Pentagon harus mulai berkumpul di area mid lane. Dan dengan perbedaan sampai ke arah 3000 gold yang dihasilkan oleh adanya Outer Turret dan juga eliminasi. Yang membuat Evo's Legends punya change dan Scarlet Phantom untuk orang lover. Waduh, waduh, waduh tuh pendragon-nya tuh coba seorang diri berhasil ditarik begitu saja. Tapi Skylar numpang lewat untungnya Battle Mirror image-nya masih bisa dia gunakan dan juga selama dia tutup. Tapi Clay putusnya masih bisa tua, namun sekarang cover-nya udah langsung mengeluarkan lagi Goway yang dia keluarkan. Sementara untuk R7 yang berhasil-hasil ditangkap tapi bagian belakang. Dia mencoba untuk menaikkan salah satu player namun dirinya tidak kuat lagi. Finn di bagian belakang mencoba untuk bisa langsung nge-flaggin dan juga ngehajar mereka semua. Tapi ternyata kali ini terlalu jauh jaraknya, Sub-Sujit pun masih sangat kuat. Wuh, HP yang gak habis-habis diberikan oleh Evo's Legends terutama dari seorang Dream. Membuat mereka harus menahan lagi peperangannya sebentar saat tapi dari seorang V.A.N. demu yang mendekat memberikan damage. Dan cukup banyak karena seorang Sub-Sujit apakah dia bakal menjadi satu momen comeback yang mau diberikan. Atau balasan dendam dari Evo's Legends tapi sejauh ini V.A.N. masih bisa menjaga posisinya di area rumput dengan sangat baik, Pak Pulung. Ya, Evo's Legends mereka tahu mereka punya keunggulan dengan Aestas Killer. Mereka langsung ajak kumpul 5. Iya, kumpul 5. Kumpul 5, team fight, let's go. Dan itu susah banget untuk dibalas ya oleh Arf Khoci karena secara. Untuk hero yang sedang mereka drop sekarang ini butuh item juga. Dari Cloud bakal bisa netral di early kalau dia gak punya efek burst. Oke, dan sekarang Turtle-nya kembali mereka dapatkan. Tapi Finn bermain hide and seek dari tadi. Gak ketahuan posisinya. Hal yang sangat baik diperlihatkan oleh Finn. Iya, pergerakan yang cukup bagus. Tapi balik lagi, mereka butuh backup-an damage ketika dari seorang Finn bisa ngebuka satu inisiasi, Omawa. Yes, dan Mintalker, Scarlet ini untuk Clover yang bakal menunjukkan kebersarkan Fury. Ketika dia punya bersarkan dia akan sangat-sangat sakit sekali. Sakit banget si anusnya. Ada madelusnya juga. Yap, namun di bawah. Oh my God, apa yang terjadi? Natalinya berhasil langsung didapatkan sebentar untuk Al, berbursa untuk kaburnya tersebut. Tapi Suci dan juga ada stiker. Eh, hei. Sudah keluar satu tumbukan dari Pak Kito tadi di atas kepalanya. Sudah mulai panas lapaknya untuk memasuki karam menit yang ke-8. Lagi-lagi inner turret objektif berikutnya dari Evo's Legends. Perbedaan sampai karena 4.600 gol. Tapi Albert masih bisa harus kehilangan. Karena Orange Bob-nya diculik langsung oleh suara Suci. Oke, dan sekarang ada satu anti-kuiras. Menahan burst damage yang akan dihasilkan. Namun sekarang coba lihat Albert-nya sedikit lagi. Fitriza Albert-nya masih ada tonus dan juga dia selamat untuk kali ini. Sementara itu untuk R7-nya berusaha untuk balik ke bagian belakang. Tapi R7-nya masih tergulung ke orang ini di bagian belakang. Dia mencoba untuk menjadi palang V2 utama. Dan Finn bersembunyi terlebih dahulu. Tapi berhasil untuk menaiki juga karadrim. Dream-nya membawa ini semua. Dan juga dikawal oleh tiga orang yang berbeda. Tapi Suci dan berhasil langsung dilumpukan. R7-nya menarik lagi ke bagian belakang. Bendragon mencoba untuk memberikan semua kesempatan. Tapi dibalas dengan satu blesik duit. Langsung dikembalikan semua keadaannya sejauh ini. Dependragon yang masih coba untuk bertahan menghadapi Albert di bagian depan. Tapi TGTC gak boleh terlalu terburu-buru EVOS Legends. Kehilangan dua pemain semereka. Dan RRQ mendapatkan dua pemain yang pastinya ini bisa menjadi satu momen pembalasan dendam dari RRQ. Ya dari EVOS Legends. Ini Skyler. Skyler tadi mungkin di awal-awal. Dia baru punya satu buah Demon Hunter Sword. Tapi sekarang dengan adanya kombinasi juga Golden Stuff. Damage yang diberikan ini sebabkan nge-burst. Jadi harus sedikit ekstra waspada. Meskipun memang kumpul lima masih bisa dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi mereka harus mulai waspada juga dengan kehadiran dari Skyler. Dan ini dia dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul juga ke dalam land of dawn. Dicicil sedikit demi sedikit oleh seorang Albert. Dan jangan lupakan ketika adanya team fight. Mereka punya SS untuk perjinan yang begitu besar. Dan ada kut altar dari seorang Clay. Tapi tak sebisa saja memberikan satu kopi ultimate ke arah. Kel altar juga memperpanjang. Mengeksten lagi. Fight yang bisa segera terjadi Pak Bulung. Ini menang banyak sih Valentina punya. Dia punya kel altar. Dia punya estas. Tapi sekarang satu orang untuk dia kel altar. Udah langsung dihancurkan sementara itu. Dengan adanya pergerakan dari Guler. Terlalu berkomendasi sekarang. Lord yang berhasil langsung diambatkan. Oleh pemain dari EVOS Legends. Berarti sekarang double key juga didapatkan oleh kelompat. Dan pertempuran-nya. Menjadi milik dari EVOS Legends. Dimana dua player yang dimikin oleh Aki Osi. Tumbang sekarang. Sudah mulai mendominasi. Dan satu-satunya cara yang mau dilakukan oleh seorang Skyler. Dan melakukan split push ke bagian battle main. Setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif berikut. Tetapi dengan Lord yang sudah mulai masuk di menit. Yang ke-10 belum. Sebenarnya memang kali ini. Fin haruslah berhilang dalam sekejap. Entah damage seperti apa yang sudah diberikan oleh EVOS Legends 40. Overcomit dilakukan sepertinya seorang kiri. Dan sekarang Lord ada mereka. Selengkap berlima. Siap untuk langsung memberikan damage-nya. Tapi Clay berusaha untuk balik terlebih dahulu. Dan juga ada blaster yang akan dikeluarkan begitu saja. Skyler. Bisakah menggunsir pemain-pemain dari EVOS Legends. Mereka masih terlihat di situ dan Su Sujin mendapatkan satu player lagi. Di mana R7 yang gak kuat menanpainya damage yang dikeluarkan. Menunggu webinian berikutnya. Karena dari EVOS Legends masih berada dari teras rumah. Untuk al-Qi Oshindar hilang lagi. Bayan. Untuk kedua kali ini harinya Bis. Dan Alvin masih sepertahankan dengan kumpul. Masih yang lagi bisnya. Bisnya dihancurkan oleh EVOS Legends. Terima kasih telah menonton!